Halo Sobat Youtuber, ketemu lagi di channel Gatot ID Di video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara mendapatkan ribuan viewer video Youtube dengan cara pasang iklan di Google Ads yang pastinya lebih aman dan lebih menjanjikan untuk menempuh jam tayang dan juga subscriber yang lebih banyak ya nah ini yang pasti akan lebih aman karena Google Ads ini sendiri dimiliki oleh Google dan kita akan mendapatkan jam tayang itu yang organik ya sesuai Google ataupun sesuai daerah atau target yang kita berikan nah ini adalah statistik dari iklan yang saya pasang kemarin ya ini statistiknya yang saya dapat kemudian yang office ini yang baru tadi sore saya pasangkan ya budget sekitar Rp40.000 disini grafik belum tampak ya karena baru saya pasang biasanya akan muncul itu sekitar 5 jam ataupun sekitar 7 jam setelah kita pasang ya karena Google akan melakukan verify nah kemudian kita bisa melihat disini jam tayang dan juga view yang saya dapat ya dari hasil iklan nah disini saya iklankan Rp40.000 saya mendapatkan Rp1.500.000 kemudian saya mendapatkan Rp89.000 jam tayang kemudian saya mendapatkan estimasi pendapatan sekitar Rp1.000.000 dan disini sumbernya juga jelas disini sumbernya juga dari iklan Youtube nah seperti ini kemudian traffic yang real time berjalan itu sekitar Rp1.400.000 ya nah seperti ini ini adalah data statistik setelah kita pasang iklan di Google Ads tapi untuk pembaruan real time di statistik Google Ads itu akan muncul setelah 5 jam kita pasang iklan ya atau biasanya itu yang lebih valid itu 1x24 jam setelah kita pasang iklan baru akan muncul statistik pendapatan dan juga biaya yang dikeluarkan setelah kita pasang iklan disini saya anggarkan Rp40.000.000 per hari ya untuk membuat iklannya langsung saja saya pandu disini saya berikan tutorialnya bagaimana cara memasangkan iklan video Youtube di Google Ads saya cari video yang view-nya cukup kecil ya nah biar nantinya itu bisa bersaing dengan video-video ataupun kompetitor yang lain yang ada di Youtube itu sendiri yang pastinya ini akan bermanfaat banget disini saya pilih cara akses WhatsApp ya seperti ini saya klik kanan kemudian pilih promosikan seperti ini tapi kalau sobat menggunakan handphone itu agak sedikit membingungkan ya karena tampilannya nanti agak rapat dan juga agak dempet-dempet saya pernah mencoba menggunakan smartphone ataupun HP Android ataupun iOS itu tampilannya agak susah karena harus kita zoom ataupun kita menggunakan versi desktop di bagian browser smartphone itu sendiri sementara untuk aplikasi Google Adsense ini sendiri kalau dijalankan di smartphone yang lebih kecil itu akan lebih menyulitkan saat kita melakukan setting ataupun konfigurasi di bagian iklan oke langsung saja saya lanjut pilih saya pilih link promosikan kita klik seperti ini kita akan diarahkan ke bagian Google Ads ya Youtube Google Ads seperti ini kemudian klik tombol get started di sini saya tidak menggunakan mode advanced dari Google Ads itu sendiri karena ini lebih mudah dan lebih enak ya oh ini sudah masuk ya setelah kita nah setelah kita next tampilannya seperti ini ya ini kita bisa pilih kapan video itu akan dijalankan di sini saya memilih di bagian diputar otomatis sebelum atau selama atau setelah video Youtube lain seperti ini agar trafficnya itu view yang kita dapat terus berjalan ya tapi kalau ini biasanya akan ditaruh di bagian bawah video yang sedang berjalan nah ini tidak akan play yang akan play itu di bagian teaser yang lebih ini ya di bagian section player nya nah saya pilih ini kemudian di bagian kemana Anda ingin mengarahkan penonton itu saya arahkan ke video itu sendiri ya nah biar view nya lebih meningkat nah disini disarankan dimana ingin menampilkan iklan saya pilih hanya di Youtube platform Youtube kalau disini nanti akan di cloudkan ke baik itu ke browser web ataupun yang lain karena kita mengejarnya jam tayang atau mengejar view pilihlah hanya di Youtube aja karena ini langsung di play ya kalau yang di atas nanti akan ditampilkan di website atau di blog ataupun di platform yang lain seperti ads mob ataupun yang lain oke setelah kita pilih hanya di Youtube klik tombol berikutnya seperti ini nah untuk lokasi disini bebas ya untuk memilih ya sobat mau target kemana video itu akan ditampilkan nah di Indonesia ataupun di luar negeri karena bahasa yang kita pakai dengan Malaysia itu hampir sama saya Malaysia saya masukkan ya Malaysia kalau konten sobat itu lebih ke bahasa Inggris saya sarankan global region United States yang nantinya itu akan mendapatkan view yang lebih banyak juga disini kita diberikan estimasi performa setelah kita pasang iklan ya hasil penayangannya itu sekitar 5 sampai 13 ribu penayangan dalam satu minggu itu diperkirakan kemudian untuk estimasi CPC itu sekitar 39 sampai 158 perak tidak begitu mahal ya kemudian kita klik berikutnya nah disini rank usia saya pilih di bagian 18 sampai 45 saja karena saya tidak ingin yang umur 55 sampai 65 atau tidak diketahui itu bisa melihat iklan yang saya tampilkan karena itu sangat akan sia-sia karena di umur sekian itu jarang untuk apa ya istilahnya untuk melihat ataupun klik ya dia lebih memilih di skip biasanya tapi ini bisa bisa dilihat di bagian youtube sobat sendiri ya di bagian analitik sobat bisa lihat di bagian penonton ataupun interaksi disini kita bisa melihat umur berapa yang nonton di video kita sebentar disini kita bisa melihat saya cek dulu di bagian analitiknya rata-rata rata-rata itu 18 sampai 45 sampai 3 sampai 45 masih 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 untuk bisa masuk disini kalau kita disini caturnya akan lebih kecil untuk mendapatkannya oke coba disini aja kemudian kita klik next kita klik jangkauan kita di bagian jangkauan ini saya pilih jangkauan seluas mungkin ya tidak saya proteksi di bagian kategori jadi ini tidak saya pilih tapi kalau sobat ingin memilih hanya untuk berita politik ini boleh saja tapi saya sarankan sobat gunakan yang paling jangkauan seluasnya kalau kita ingin mengejar view dan juga jam tayang kalau saya mengejar view itu saya pilih yang jangkauan seluas-luasnya berdasarkan google ads untuk menebar iklan tersebut kemudian klik next disini kita diminta untuk menentukan anggaran harian yang kita berikan saya masukkan 40 ribu per hari biasanya itu saya sekitar 40 sampai 50 ya 40 50 40 sampai 50 ribu per hari untuk ads di google ads itu sendiri dan jaraknya itu sekitar 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali kemudian setelah kita tentukan anggaran seperti ini kita klik berikutnya seperti ini kita berikan nama channelnya apa nama campaignnya itu kita bisa ganti disini kita ganti nama campaignnya itu biar lebih mudah whatsapp seperti ini aja oke kemudian kita simpan nah diputar otomatis sesudah atau sebelum disini kita bisa lihat nah untuk lokasi target kita sarankan di Malaysia dan juga bahasa menggunakan bahasa Indonesia kenapa saya menggunakan lokasi targetnya Malaysia karena bahasanya itu hampir sama dengan bahasa Indonesia ya bahasa Melayunya itu meskipun ada perbedaan dikit dari sisi pembawaan atau pembicaraan itu hampir sama dan mudah dikenali disana oke kemudian kita klik next atau berikutnya setelah semuanya selesai seperti ini kita klik berikutnya oke kita langsung disuguhkan disini ke view ya di view nya ini kita langsung disuguhkan ini adalah iklan disini kita akan menunggu proses peninjauan apakah iklan yang kita masukkan itu disetujui atau tidak tapi sebelum kita lanjut ataupun iklan kita dipasang oleh google jangan lupa untuk mengisi saldo saldo itu untuk top up saldo pembayaran atau saldo minimum dari google itu sendiri 100 ribu itu bisa digunakan misalkan sehari 40 ribu atau berarti 35 ribu kalau misalkan kita ingin membuat 3 video iklan berarti 35-35 disini kita bisa kita masuk ke bagian alat atau setelan disini kita masuk ke bagian penagihan silahkan sobat melakukan top up saldo disini disini kita bisa melakukan top up saldo kita tambahkan dana untuk penambahan dana sendiri google sudah menyediakan gopay ataupun kartu kredit ataupun transfer kalau transfer atau gopay itu prosesnya itu sekitar 1x24 jam karena waktunya itu berbalik dengan Indonesia biasanya kalau disini malam ataupun pagi disana kebalikannya jadi proses checkingnya itu jam kerja untuk lebih cepatnya saya sarankan menggunakan kartu kredit kalau sobat memiliki kartu kredit saya disini menggunakan top up kartu kredit karena itu lebih cepat di prosesnya di google karena langsung auto pay tapi kalau kita menggunakan transfer ataupun gopay itu prosesnya sekitar 1x24 jam untuk verify oke nah setelah dananya masuk nanti akan seperti ini ini top up dan pengeluarannya kalau misalkan kemarin saya top up 100 ribu disini bagaimana ya saya cek disini top up nah ini kemarin saya top up 100 ribu menggunakan kartu kredit saya top up tanggal 31 100 ribu kemudian saya iklankan tadi itu ada 3 ya ada 3 iklan yang berjalan disini disini saya mendapatkan klik 34 kemudian saya mendapatkan view sekitar nah ini view yang saya dapatkan sekitar 7 ribu ya untuk office yang tadi saya bilang disini dan untuk whatsapp yang tadi sedang proses ceking disini sedang proses cek verified dari iklan itu sendiri nah proses ceking ini sendiri sekitar 3 jam kalau tidak salah pokoknya intinya itu untuk ceking iklan itu sekitar 3 sampai 5 jam atau kalau iklan kita itu ada indikasi yang tidak diizinkan itu akan lebih lama saya sarankan untuk iklan video itu sendiri video yang memiliki reputasi baik dalam arti tidak ada copyright ataupun hal-hal yang berbau sara karena google akan melakukan verifikasi secara detail nanti akan ditolak kalau tidak oke untuk cara pasang iklan di google ads cukup sampai disini jika ada pertanyaan silahkan kirim melalui komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe like dan juga share agar tutorial ini terus bermanfaat dan terus bisa memberikan inspiratif buat teman-teman semuanya teman-teman